Terima kasih telah menonton! Kampung Turus Cerita Banten ini sepertinya tak berbeda dengan kampung-kampung lainnya. Ternyata pemandangan biasa ini sekedar topeng. Ada cerita turun-temurun tentang bayi lelaki yang tidak pernah bisa lahir hidup di kampung ini. Ya, setiap bayi lelaki yang lahir di kampung ini selalu mati. Orang percaya mitos ini berhubungan dengan makam keramat yang ada di dekat kampung. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam ini saya sudah berada di kampung Turus Cerita Pandeglang Banten. Di kampung ini terdapat sebuah mitos bahwa wanita yang mengandung bayi lelaki atau akan melahirkan bayi lelaki akan berakhir dengan tragis. Di samping saya sudah ada Bapak Helman Vilmansha yang akan menjelaskan lebih lanjut. Gimana Pak ceritanya bisa tolong dijelaskan tentang mitos tersebut? Jadi mitos ini dari mulai saya berada di kampung Turus tahun 2007 sampai sekarang. Saya melihat dan menyaksikan langsung ketika memang ada ibu hamil ataupun ada dikatan menganung bayi lelaki, itu selalu bayi lelaki tersebut itu diganggu. Kau non katanya setelah kita mencari informasi ini ada kaitannya dengan masalah goib. Dari situlah saya mulai penasaran sebetulnya apa yang terjadi di kampung kami ini. Sehingga arti kata ini membuat si masyarakat yang mengandung itu merasa terganggu. Bahkan mereka sampai diungsikan dulu sampai melahirkan. Kira-kira sudah berapa banyak Pak kejadiannya dan akhir-akhirnya ada nggak? Nah kebarusan yang kemarin itu saudara Eti, dia mengandung bayi lelaki-elaki tetapi ya tragis itu tadi terjadi. Sebelum melahirkan bayi tersebut sudah meninggal di dalam kandungan tersebut. Oke, terima kasih Pak. Ini dengan? Ibu neneng. Ibu neneng selalu? Korban. Pada waktu itu dia mengandung 2007. Saya lelaki-elaki. Terus kan akhir-akhir aja ya semalaman tuh kata orang pintar gitu saya lengopin diganggu sama orang begituan. Gai. Gai. Biar. Terus apa yang terjadi kemudian dengan bayi itu? Nggak. Ada usia berapa? 40 hari. Oke, ibu jadi mempercayai bahwa itu ada gangguan dari malungkai, bukan karena penyakit? Nggak, nggak. Sehat baik-baiknya. Terima kasih Pak. Nah dan ibu nenek. Hakim, maaf setelah mendengar ketenangan dari warga dan suara ibu yang mengaku sebagai korban yang sudah merasakan sendiri gangguan tersebut. Ya, emang cukup menarik nih kalau kita lihat dari apa, mendengar dari kesaksian warga di sini, di sekitar kampung sini. Ya, dari informasi yang saya cerima itu isilahnya lebih dari 4 atau 5 bayi yang lahir, pantas meninggal. Dan masyarakat sini mempercayai kalau itu perbuatan malu halus. Karena apa? Karena ada interaksi. Ini beberapa ibu yang apa namanya kehilangan anaknya itu sempat kemasukan, kerasukan, makhluk gaib dan mengaku-ngaku apa dia yang membuat ulah di kampung ini. Ini sebuah mitos di tengah-tengah masyarakat yang saya tertarik untuk mengungkap sebenarnya ada apa di kampung ini. Dan mudah-mudahan perjalanan kita pada malam hari ini bisa memberikan informasi yang baik. Cuma yang paling penting adalah solusi. Agar kaum ibu di sini tidak trauma lagi mereka memiliki anak laki-laki gitu. Mudah-mudahan Allah merindui apa yang menjadi niat rencana kita sehingga semuanya bisa terungkap dan kita memiliki solusinya. Tiba-tiba, Pak Hakim mengajak saya berdoa. Bani kan, karena mbak harus mendampingkan saya itu konsekuensinya. Apapun yang terjadi, mbak jangan bangun dari tempat duduk. Kalau misalnya takut kejamkan mata, baca aja. Sebelum saya komanduin bangun. Jangan lari, jangan apa. Ini sebab mau ada penyerangan. Kalau mbak ingin ikutin saya, insya Allah gak ada apa-apa. Sedikit curiga, saya ikuti saja ajakan Pak Hakim. Tak lama, ada yang berubah dengan Umi. Terima kasih. Ternyata Umi tidak sendiri. Ada energi lain yang menguasai pangkis. Sekarang saya merasakan energi kuat mencoba mengganggu saya. Jantung saya berdegup kencang. Jantung saya berdegup kencang. Terlalu banyak gangguan, Pak Hakim mencoba menguasai satu mediator. Jantung saya berdegup kencang. Jantung saya berdegup kencang. Jantung saya berdegup kencang. Jantung saya berdegup kencang. Jangan kemana-mana. Dengan siapa saya berbicara? Tetap di dua dunia. Jantung saya berdegup kencang. Jantung saya berdegup kencang. Jantung saya berdegup kencang. Jantung dia berdegup kencang. Jantung saya berdegup kencang. Jantung saya berdegup kencang. Anda, nampaknya Anda seperti-seperti. Kenapa? Kenapa? Kalau tidak ilah-ilahnya ini. Tapi tidak takut dengan Anda. Yang kami butuhkan informasi, yang kami ingin membuktikan apakah itu semua olah Anda. Betul. Apa Anda lambukah? Apa itu? Iya. Dari perempuan, Anda. Kenapa? Kamu yang ambil-ambil apa? Biar laki-laki? Apa untung untuk Anda mengambil bayi? Makhluk sebangsa Anda itu tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi sebangsa pembeluhan terhadap manusia. Kalau Anda memanfaatkan keadaan, mungkin. Beritahu nama Anda. Nama Anda siapa? Ini mungkin Anda sebangsa jin. Bangsa jin itu bisa menyebut siapa saja. Dari mana Anda tahu? Ini agama kami mengajarkan. Saya ingatkan kepada Kokom. Kalau memang Anda namanya Kokom. Ya, kepada Anda saya ingatkan. Bahwa usaha Anda itu akan sia-sia. Saya punya kekuatan. Anda bisa mengutipkan Assalamualaikum? Bisa. Coba. Itu salah sekali. Pengen bukti bahwa Anda adalah maluk yang lemah? Anda juga ingin bukti bahwa bangsa Anda banyak yang lemah. Ini bangsa saya. Saya menyadari. Banyak saudara-saudara saya yang musim yang lemah. Bapak tidak Anda urus, bangsa Anda. Ini salah satu urusan kami. Ini urusan saya. Saudara-saudara kami di sini. Saya dari dulu memang seperti ini. Dari sejak kapan? Sejak telur Anda ciptakan di bumi ini. Itu hebatnya saya. Dia tidak bisa melihat saya. Saya bisa melihat dia. Dan saya bisa mengambil apa yang ada di dalam kandungannya. Dan saya bisa pindahkan ke kandungan orang lain. Tapi itu bukan punya Anda. Oh, dipindahkan ke kandungan orang lain. Siapa yang menyuruh Anda? Itu bukan sebuah kehebatan. Yang jelas orang yang hebat adalah mereka yang sudut patuh kepada Allah. Yang tidak mungkin hatinya digoyangkan oleh makhluk sejidup Anda. Tidak ada kekuatan Anda. Manusia bodoh. Iya, manusia yang... Yang terpujuk oleh bisikanku. Kuncinya di situ. Ada juga yang tidak terpujuk. Nah, itu urusan mereka. Urusanku. Bagaimana agar mereka menjadi golongan kami? Silahkan saja Anda menggoda orang-orang yang lemah imannya. Berarti, Tepas Anda hanya sebatas menggoda kan? Tidak mengambil bayi orang. Ketauan kan? Sebenarnya Anda itu Tidak melakukan pengambilan bayi, Pembunuhan bayi, dan lain sebagainya. Itu banyak dari situ. Dengan kedatangan kami, Ternyata terbukti bahwa Anda membutuhkan kami. Oh tidak. Anda membutuhkan informasi dari bangsa kami. Nah, itulah Yang menjadi pertanyaan yang sangat. Itulah. Berarti Anda ingin bekerja sama dengan kami. Tidak. Tentu tidak. Tapi tidak akan memberikan apa yang Anda minta. Kami akan pergi. Tidak akan memberikan informasi apapun kepada Anda. Dari jawaban Anda itu informasi telah ada Bahwa Anda tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Anda termasuk makhluk yang lemah Yang tidak perlu untuk ditakuti. Kami rasa, Terima kasih informasinya. Tak lama, Makhluk yang menguasai Umi ini pergi. Namun ada yang berbeda dengan diri Umi. Tiba-tiba perutnya menggembung Seperti orang mengandung. Apakah ini sebuah serangan gaib? Alhamdulillah, Pak Hakim bisa mengatasi keadaan. Tinggallah Umi lemas tak berdaya. Sekarang tinggal satu mediator yang masih terkunci. Sepertinya ada sosok perempuan dalam tubuh kecil ini. Terima kasih. Anda senanggu sini jadi merasa terganggu Dengan kedatangan kami. Saya ganggu Aisyah. Bisa kita bicara, ngobrol. Ada banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, Anda benar yang suka mengganggu masyarakat ini? Mana ngewe? Pikiran ngekosan. Kayaknya yang akan duduk itu kita tidak akan mengganggu banyak. Benten, kita kasih jalur. Jadi benar ya, Anda yang suka mengganggu masyarakat ini? Apa masyarakat ini yang salah? Bukan ya. Eh, saya sudah salahkan. Kami mendapat laporan. Kalau bukan Anda, emang siapa yang mengganggu? Oh, tak juga ini. Ini yang ada lehur. Oh, ya. Jadi Anda pihak yang dituduh selama ini ya? Maut. Negusitanya ramah itu lain-lain. Ayo, ayo dituduh saja. Oh, ya. Kalau tidak, ayo dituduh. Siapa itu nama Anda yang senang dituduh? Biasanya siapa gitu? Masyarakat biasa menggalakkan siapa? Anak bohong. Enek. Masa ada manusia sih? Anda ini makhluk jin. Cuma ngaku-ngaku. Iya, memakai nama manusia. Tidak mau disalahkan. Amam. Siapa tadi nama Anda? Jadi kita mau ngelak, Mbak? Eh, ya. Ini, Wai. Panjang mau kain panjang. Dan ini, Anda ingin dibersihkan juga nggak namanya? Cuma bisa juga Anda. Nggak ngaku. Karena tadi mungkin Anda dengar dialog saya dengan dengan makhluk yang tadi. Kenal Anda? Padahal bukan kokom, kan? Manis. Siapa gitu namanya? Oh, tadi dia, saya, Wai. Loh, jadi bang sana bisa nyebut siapa aja ya? Si A, si B. Ayo, ini mau, Ayo, ini mau, Ayo, ini mau, Ayo, ini mau, Ayo. Jadi sebenarnya yang meninggal itu bangsa Anda nggak punya kuasa apapun? Bisa. Panjang-panjang ini diluhur. Oh, ada seandainya. Kuncina diluhur, kuncina. Berarti teman Anda tadi berbohong ya? Mohon. Lalu yang sering kesurupan itu mengaku bahwa dia adalah ibu yang sudah mengandung dan meninggal. Itu siapa, ulah siapa? Bagaimana dulu, Pak Didi ya? Oh, jadi bisa teman-teman Anda yang lain ya? Emang banyak di sini? Mari nundukkan air ini, Mani. Tidak, makanya kita bertanya. Ya, kalau memang itu bukan ulah Anda, ya nggak apa-apa gitu. Cuma yang jelas. Karena umur ayah diduhur, ayah disalahkan, Pak. Ayah disalahkan, Pak. Terus jadi nggak apa-apa kalau ibu-ibu di sini mau hamil lagi nggak apa-apa? Oh, gitu ya? Karena semuanya takdir Allah. Loba, ya, istibar. Loba, ingat. Kalau di atas sana katanya ada makam. Selamat, ya. Kalau tidur sini ya. Anda tahu tentang itu? Ayo, gawah, nih. Terus saya perbatasan masing-masing. Ayo, gawah, nih. Jadi maksud Anda masuk ke sini memberikan penjelasan kepada kami, gitu. Enggak semua makhluk juga. Mun, budak, letik, kolok. KB, nges, ayah aturan anak-anak. Nges, tiga, risa anak-anak ke Gusti Pangeran. Nih. Di golongan Anda emang nggak ada yang ngaji? Ada yang muslim. Ayo, sih. Nih. Nih, tarah miluk iya. Kenapa nggak ikut mereka? Ayo, kasih. Jangan buruk di dia. Ayo, baik. Ayo, baik. Umur pun ada di Pangeran. Ini di sini sering menampakkan diri. Ya, di sini. Nih, tarah. Nih, tarah. Anda sudah mengganggu juga? Nih, tarah. Terima kasih atas kebatangan Anda dan memberikan informasi kepada kami. Dan ini ya. Jadi keluar ya. Jadi sekarang kambung ini aman ya? Nggak, aman. Iya, baik. Tiba-tiba. Nggak segitu, baik. Seada akan disadarkan, mediator malah berubah tingkat. Jangan kemana-mana. Tetap di dua dunia. Puas berbagi informasi, makhluk di tubuh ini teranjak pergi. Ternyata ada makhluk lain yang merasuk. Sepertinya dia berwujud seekor harimau. Kontak, orang-orang di sekitar lari berhamburan. Siapa ini? Harimau. Anda kenapa masuk? Oh, terima kasih. Kenapa terima kasih ke saya? Diaman, kan? Anda penjaga sini sudah sejak kapan? Di sebelah sana. Oh, di atas ya? Di atas. Memang sebelumnya kabarnya tidak aman. Boleh di sebelah sini saja? Kami tidak akan mengganggu Anda. Anda ingin mengontrol saja, boleh? Kenapa apa yang ingin Anda sampaikan? Ampura! Temaat. Ternohon! Jangan sampaikan kepada saya. Ya, saya juga berharap, pada perhatian kami di sini juga bisa membuat manfaat. Khususnya kepada warga yang menempati rambu ini. agar mereka tidak khawatir, tidak takut untuk punya anak kemudian hari jangan, jangan sambil makan Anda tidak menggunakan badan Anda Anda menggunakan raga manusia kalau Anda sudah keluar, tidak apa-apa Anda memakai raga orang ini tidak akan baik untuk saya saya berharap juga begitu ini bisa menjadi pelajaran khususnya bagi manusia, orang yang masyarakat yang tinggal di sini untuk terus ingat kepada Allah dan tidak menyalahkan makhluk gaib atas kejadian yang terjadi di sini betul begitu? iya, semua kembali kepada Allah semua dari Allah dan hanya kepada Allah tempatnya kembali berarti itu ada yang ingin Anda sampaikan lagi? ada pesan untuk kami mungkin? lambor di dia latuduh bituduh jengkudu eleng kebustipan jangan syariat-syariat kudulubah maca mulai pikiran-pikiran anak-anak kosong lah mataku oke jadi ayah no asuk kuceruk raga manusia ayah mau pulang ya harimau terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Telama Mediator siuman aduh akhirnya setelah tadi kita melakukan medianisasi dan sempat mendapatkan serangan dan ada beberapa makhluk yang masuk itu apa yang kira-kira bisa kita sentuhkan yang menarik itu tadi ada dua makhluk yang masuk ke tubuh mediator dengan karakter yang berbeda yang satu mengakui seolah-olah ada kebanggaan tersendiri bagi dia untuk mengakui bahwa ini semua adalah perbuatan dia ulahnya dia dan satu lagi masa malu gitu loh dan sedikit mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu hanya apa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ini menarik sekali cuman intinya dari beberapa dialog-dialog yang kita lakukan kepada mereka bahwa selama kita tumbuh patuh kepada Allah selalu berzikir ingat kepada Allah insya Allah tidak ada satupun yang akan memberikan mudarat kepada diri kita ya Nabi pernah mengajarkan doa kepada kita Bismillahillahi la'ayadurru ma'asmihi syai'un fil ardi walafissama wa huwassami'ul alim itu kata Nabi yang artinya itu dengan menyebut nama Allah yang tidak ada satupun selama asma Allah disebut yang dapat memberikan kecelakaan atau kemundurotan bagi seseorang baik di bumi maupun di langit dan Allah lah zat yang maha mengetahui lagi maha melihat jadi dari doa itu jelas sebenarnya selama kita menyebut asma Allah tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita berarti mitos yang disini bahwa itu ada bangguan maha baik itu bisa dipatahkan ya ada unsur pemanfaatan di dalam mitos tersebut makanya mudah-mudahan jadi ada tata keramanya ketika dalam hamis harus selalu ingat kepada Allah kita lulus bayar calon bayi kita dengan asma Allah dengan rajin beribadah sholat dan lain sebagainya insya Allah dengan kita selalu memohon perlindungan keselamatan pertolongan dari Allah Allah akan menyelamatkan diri kita dan bayi kita bagaimana dengan selamatan yang biasa dilakukan pada usia dianya 4 bulan atau 7 bulan itu ada kemarinan? sebenarnya begini keselamatan itu adalah kita mohon keselamatan kepada Allah tasyapuran itu memohon rasa apa? menuangkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada tuntunan dalam islam untuk acara-acara seperti itu cuman yang paling terpenting adalah doa kedua orang tuanya terhadap bayi yang sedang digamut kandung oleh ibunya itu yang terpenting ternyata tidak semua makhluk gaib bersetujuh terhadap perilaku menyimpang dari jalan Tuhan maha besar Allah atas semua makhluknya air 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 karena umur air air diluruh air air disalahkan air air disalahkan Bye.